Ya, Saudara, kunjungan Presiden ini merupakan bukti keseriusannya dalam mengembangkan wilayah NTT. Sementara itu, Saudara, kehadiran Presiden Joko Widodo selama dua hari di Labuan Bajo untuk mendorong pengembangan infrastruktur agar Labuan Bajo menjadi daerah wisata premium. Pada hari kedua kunjungan ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Presiden Joko Widodo mendatangi Pulau Rinca untuk memantau langsung rencana pembangunan pelabuhan di pulau ini guna dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan. Selain itu, Presiden Jokowi juga memantau langsung pelaksanaan pembangunan dermaga pelabuhan ASDP di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, yang kini pembangunannya telah mencapai 80% dengan dana APBN. Kepada wartawan usai meninjau pelabuhan ASDP, Jokowi menyatakan dirinya ingin menjadikan Labuan Bajo sebagai daerah wisata premium dunia. Karena itu, infrastruktur pendukung harus segera selesai dibangun dalam waktu dekat. Kita ini ingin melihat secara makronya untuk kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya. Artinya Labuan Bajo, ada Pulau Komodo, ada Pulau Rinca, kemudian ada lautnya. Sehingga pembenahan kawasan pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung itu betul-betul terintegrasi semuanya. Karena ini memang ingin kita jadikan wisata yang premium. Kita tahu di sini yang ada komodonya adalah Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Di Pulau Komodo ada kurang lebih 1.700 komodo, dan di Pulau Rinca kurang lebih ada 1.040 komodo. Nah, saya tadi sudah sampaikan ke Kepala Balai untuk betul-betul dihitung daya dukungnya. Selain itu, Presiden Jokowi juga sempat memantau kawasan wisata Batu Cermin, yang selama ini menjadi salah satu kawasan tujuan wisata turis asing saat datang ke Labuan Bajo. Rencananya kawasan wisata Batu Cermin ini akan ditata lebih baik, sehingga wisatawan bisa lebih betah ketika menetang ilokasi ini. Tim Liputan Kompas TV Menggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton!